Halo semuanya balik lagi di Kutu Film Channel Beberapa hari lalu kita dikejutkan dengan adanya cuplikan film Godzilla vs Kong Yang memperlihatkan jelas penampilan terbaru Godzilla dan Kong Cuplikan yang berdurasi kurang lebih 3 detik itu Membuat para fans Godzilla bereaksi Akan pertanda bahwa trailer Godzilla vs Kong akan segera dirilis Mengingat sudah beberapa kali prediksi soal tayangnya trailer ini tidak menunjukkan hasil Sebelum kita membahas lebih jauh soal cuplikan yang berdurasi 3 detik itu Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui bahwa film Godzilla vs Kong tidak jadi ditayangkan di bioskop Namun akan ditayangkan di layanan streaming online HBO Max Dengan bulan perilisan yang sama dengan sebelumnya yaitu bulan Mei 2021 Dengan catatan Legendary Pictures maupun Warner Bros. tidak akan mengundur tanggal perilisan film Godzilla vs Kong lagi Karena seperti yang kita tahu sudah 3 kali film ini mengalami perubahan tanggal rilis Hal ini sangat berbeda sekali dengan promosi film-film Marvel Cinematic Universe Yang kemarin kita disuguhi dengan 4 trailer sekaligus Yang akan melanjutkan cerita dari film MCU sebelumnya Yang akan ditayangkan di layanan streaming online Disney Plus Bahkan sebelumnya kita juga sudah melihat cuplikan pertama dari film-film tersebut Jika film-film Marvel Cinematic Universe sudah tayang full trailernya Berbeda dengan film Godzilla vs Kong Cuplikan 3 detik yang kemarin tersebar di internet Hanyalah potongan kecil dari promosi Warner Media Yang sekilas menjadi iklan di HBO Max Jadi dalam iklan Warner Media tersebut ada cuplikan beberapa film yang akan tayang di tahun 2021 nanti Seperti Wonder Woman 1984, Suicide Squad, Godzilla vs Kong, dan beberapa film lainnya Jadi tidak aneh jika kita tidak akan menemukan iklan tersebut di channel Youtube Maupun akun Instagram resmi Warner Bros. atau Legendary Pictures Karena sebenarnya iklan tersebut seharusnya hanya ditayangkan di HBO Max sendiri Dalam cuplikan berdurasi 3 detik itu Kita hanya diperlihatkan dengan Godzilla yang sedang berenang Yang kemudian dia membuka mulutnya Kemudian scene berpindah ke Kong yang juga sedang meraung Kemungkinan ini ada hubungannya dengan cuplikan pertama dari Comic Con Experience sebelumnya Yang menunjukkan Godzilla dan Kong sedang berhadapan di atas sebuah kapal induk Kemudian jika kita lihat pencahayaan dari lingkungan sekitar Kong Sangat sesuai dengan poster pertama yang juga memperlihatkan keduanya berhadap-hadapan untuk bertarung Jika kita lihat dengan seksama, Kong memiliki kalung di lehernya Itu artinya manusia sudah bisa menaklukkan Kong seutuhnya Dan ini adalah kisah awal yang selalu terjadi pada Kong pada film-film King Kong sebelumnya Manusia selalu mencoba membawa Kong keluar dari Skull Island Namun bedanya, kemungkinan Kong tidak akan menjadi bahan pertunjukan untuk orang-orang perkotaan seperti biasanya Karena disini ukuran Kong sangat besar, hampir menyamai ukuran Godzilla Hingga tidak aneh jika ada kapal induk di dekatnya yang kemungkinan bisa mengangkut tubuh Kong yang besar itu Ya, karena durasinya yang terlalu singkat, kutu film tidak bisa berkomentar banyak Sudah beberapa kali kutu film membuat prediksi mengenai tanggal perilisan trailer ini Berdasarkan rumor-rumor para fans dan berdasarkan perilisan trailer film Godzilla King of the Monsters, Kong Skull Island, dan Godzilla 2014 Yang rata-rata trailer film-film tersebut sudah tayang 6 bulan sebelum filmnya rilis Dan bulan ini adalah waktu yang tepat untuk trailer Godzilla vs Kong rilis juga Jika filmnya tidak mengalami pengunduran lagi Jadi kita berharap trailernya segera rilis bulan ini ya Oke, jika kalian suka video ini, silahkan klik like-nya Dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya Saya Kutu Film, see you in the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!